Intro Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan dosen pengujian dalam meluangkan waktu untuk dapat melihat video presentasi proposal skripsi saya Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan selama berjalannya video presentasi proposal skripsi saya Selanjutnya mohon arahan serta kritikan dari Bapak dan Ibu dosen penguji bagi proposal skripsi saya sehingga dapat saya gunakan sebagai bahan acuan dalam mengelola proposal skripsi saya agar sesuai dengan standar pedoman penulisan skripsi yang lebih baik Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan video presentasi proposal skripsi saya Halo, perkenalkan nama saya Diatrik Diatur Sumaturi Yayomi Saya mahasiswa jurusan akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jantawasi Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Real Earning Management terhadap arus kas operasi perusahaan dengan kualitas audit sebagai variable moderasi studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selamat mendengarkan Proposal ini akan dibahas dalam 3 bab Yang pertama bab pendahuluan Yang kedua gajian pustaka Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian Kita langsung saja masuk pada yang pertama yaitu pendahuluan Pada bab pendahuluan ini akan dibahas dalam beberapa subbab Yang pertama latar belakang Yang kedua remusan masalah Yang ketiga tujuan penelitian Yang keempat manfaat penelitian Dan yang kelima sistematika penulisan Baik yang pertama yaitu latar belakang Pada era revolusi 4.0 atau 4.0 yang berkembang saat ini Investasi menjadi salah satu pilihan bagi para investor Untuk dapat membuka lahan bisnis Dan diharapkan dapat memberikan peluang keuntungan yang besar bagi para investor Oleh karena itu Para investor akan sangat detail dalam mempertimbangkan Terkait dengan kemungkinan hasil yang didapatkan Dengan melakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya Terkait dengan kondisi keuangan maupun kinerja perusahaan Informasi laba merupakan salah satu informasi yang paling banyak digunakan oleh para investor Dalam mengambil keputusan Dan investor terkadang tidak memperhatikan bagaimana laba tersebut dapat dihasilkan Tetapi lebih memperhatikan besarnya jumlah laba yang dapat dihasilkan dari keputusan investasi yang dilakukan Kondisi tersebut mengakibatkan manajemen lebih dominan dalam menunjukkan pencapaian tingkat keuntungan laba Sebagai suatu tingkat prestasi manajemen itu sendiri Manajemen laba atau earning manajemen merupakan cara yang dilakukan oleh pihak manajer Dalam memenuhi permintaan para pemegang saham atau pemilik saham terhadap target yang diberikan oleh mereka Konflik antara pemilik pemegang saham selaku prinsipal dan para pengelola atau manajemen selaku agen Hal ini juga mengakibatkan timbulnya manajemen laba yang diterapkan oleh pihak manajemen Hal ini juga yang mengakibatkan terjadinya sebuah asimetris informasi Karena sedikitnya informasi yang didapatkan oleh para pemegang saham Jika dibandingkan dengan pihak manajer yang lebih mendapatkan informasi lebih banyak terkait dengan perusahaan Dan hal ini juga memungkinkan adanya praktik akutansi yang membuktikan pribadi Untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan orientasi pada laba yang dilakukan Menurut Graham Harvey dan Raj Gopal tahun 2005 Memberikan bukti memilih bahwa para manajer cenderung melakukan aktivitas manajemen laba real Dibandingkan dengan manajemen laba krual Selain lebih sulit untuk dideteksi Proses aktivitas manajemen laba real sulit untuk dapat dibedakan dengan suatu keputusan bisnis optimal Menurut Raj Dury tahun 2006 Meskipun terdapat biaya yang terkait dengan manipulasi aktivitas nyata Manajemen tidak hanya mengandalkan tindakan manipulasi melalui akrual dalam memanipulasi laba Karena manipulasi aktivitas real dapat digunakan apabila manipulasi akrual tidak mencapai target Selain itu manipulasi akrual hanya dapat dilakukan pada akhir periode untuk mencapai target Lain halnya dengan manipulasi dengan manipulasi melalui aktivitas real Yang dapat dilakukan sepanjang tahun dan sulit untuk dideteksi Sehingga penggunaan manajemen laba krual yang mudah terdeteksi bukan menjadi pilihan utama bagi pihak manajemen Tetapi lebih utamanya kepada metode manipulasi aktivitas real Menurut Sinta, Diasari, Nugra, dan Suryana tahun 2014 Real Earning Management dilakukan dengan tujuan spesifik Yaitu untuk memenuhi target laba tertutup Menghindari kerugian dan mencapai target analisis forecast Manajemen melakukan real earning manajemen Dengan cara manipulasi penjualan, produksi secara berlebihan, dan mengurangi pengeluaran di kresional Dampak yang ditimbulkan ini dapat mengakibatkan berkurangnya oportunistik Yang mana pihak manajemen melaporkan sesuai dengan keinginan mereka Tentang informasi laba yang mengakibatkan para investor dirugikan dengan keputusan yang diambil tersebut Tetapi keputusan ini lebih memaksimumkan keuntungan pribadi dari pihak manajemen Selain itu, dampak yang muncul dapat juga tidak mengurangi efisien dan kemampuan prediktif Daripada laporan keuangan yang disajikan mana yang mengakibatkan pihak investor dan manajemen diuntungkan dengan keputusan yang diambil Disebabkan manajemen lebih memperhatikan tingkat keandalan laba yang disajikan dalam laporan keuangan Future probability adalah merupakan salah satu cara pengukuran yang digunakan oleh para investor Dalam melihat potensi masa depan daripada suatu perusahaan Pada saat kapan akan mencapai keuntungan laba perusahaan dalam mengelola kekayaan pada proses aktivitas ekonomi Menurut penelitian dari Subramaryam, pengukuran terhadap arus kas masa depan Mengukur perperiode dari tiap besaran dividen Ataupun dengan mengelola dan menghitung selisih laba yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun Mengkurangnya relevansi dari laporan keuangan dan terjadi kesalahan persepsi Merupakan hal yang ditimpulkan dengan adanya manajemen laba real Terhadap kemampuan prediktif daripada suatu laporan keuangan Penilaian terhadap keandalan suatu laporan keuangan menjadi hal yang dibutuhkan oleh pihak pengguna informasi tersebut untuk dapat meningkatkan tingkat kepercayaan Terhadap laporan keuangan yang disajikan dalam hal ini Akutan publik merupakan pihak penilai tersebut Melalui pengauditan yang dilakukan oleh pihak akutan publik Yang pihak perusahaan yang berkepentingan dapat memverifikasi keandalan daripada laporan keuangan yang disajikan Hubungan antara keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan keuangan perusahaan dan manajemen laba Diduga dapat mempengaruhi adanya kualitas audit Kemampuan prediktif laporan keuangan yang disebabkan manajemen laba dapat berkurang kecenderungan tergerusnya Hal ini dapat terjadi dikarenakan semakin berkualitasnya audit Penelitian sebelumnya yang membahas terkait dengan hal ini Di antaranya penelitian dari Nugroho dan Ratna Ningsi tahun 2016 Yang membebarkan kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa manajemen laba real yang diproksikan dengan arus kas operasi perusahaan abnormal Memiliki pengaruh terhadap arus kas operasi satu tahun ke depan Selain itu, hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kualitas audit yang diproksikan dengan besarnya KAP Berpengaruh terhadap interaksi yang muncul antara manajemen laba real dengan arus kas operasi perusahaan satu tahun ke depan Penelitian ini merupakan suatu penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Nugroho dan Ratna Ningsi tahun 2016 Namun, letak perbedaannya pada penelitian ini adalah pada tahun penelitiannya Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan ini bertujuan agar dapat membuktikan adanya pengaruh daripada real earning management terhadap arus kas operasi perusahaan Dengan kualitas audit sebagai variable moderasi Dengan studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di pursa efek Indonesia periode tahun 2015 hingga 2018 Baik, selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah Rumusan masalah di sini dapat simpulkan menjadi dua Yaitu yang pertama, apakah real earning management dapat mempengaruhi arus kas operasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di pursa efek Indonesia tahun 2015 hingga 2018 Dan untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah kualitas audit dapat mempengaruhi hubungan antara real earning management dengan arus kas operasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di pursa efek Indonesia tahun 2015 hingga 2018 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitiannya dibagi menjadi tiga Yang pertama, tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh daripada real earning management terhadap arus kas perusahaan manufaktur yang dimoderasi oleh kualitas audit Hasil pengujian ini mampu menggambarkan bahwa real earning management dapat mempengaruhi arus kas operasi perusahaan Dan yang ketiga, yaitu hasil pengujian ini mampu melihat bahwa kualitas audit dapat memoderasi pengaruh real earning management terhadap arus kas perusahaan Selanjutnya yaitu manfaat penelitian Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan pada era 4.0 yang sekarang Serta dapat dipergunakan sebagai bagian dari bahan acuan bagi penelitian yang sudah ada maupun bagi penelitian selanjutnya Sedangkan untuk manfaat praktis yaitu diharapkan melalui adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan bagi pihak perusahaan terkait real earning management serta pengaruhnya terhadap arus kas operasi perusahaan Serta dapat menjadi ukuran perusahaan agar dapat meminimalisir terjadinya tingkat prediktif atas laporan keuangan yang ditimbulkan akibat manajemen labaril Dengan kualitas audit sebagai variable yang mempengaruhi hubungan keduanya Yang berikutnya yaitu kajian pustaka Dalam kajian pustaka ini dibahas dalam beberapa sebab Yang pertama yaitu landasan teori Yang kedua penelitian terdahulu dan hipotesis Dan yang ketiga model penelitian Yang pertama landasan teori Pada landasan teori ini ada 4 teori yang dibahas pada penelitian ini Teori yang pertama yaitu manajemen laba atau earning manajemen Menurut Saputro dan Setiawati tahun 2004 Yang dikutip dari Wicaksono Pembudi dan Lifta tahun 2016 Mereka menyatakan bahwa manajemen laba adalah bentuk campur tangan manajemen Dalam proses penyusunan laporan keuangan Guna mencapai tingkat laba tertentu Yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau perusahaan Selain itu juga dikutip dari Sulis Tianto Pada bukunya yang berjudul Manajemen Laba Teori dan Model Empiris Ia membahas bahwa secara umum definisi dari manajemen laba adalah upaya dari manajer perusahaan Dalam mengintervensi ataupun memengaruhi informasi-informasi Yang terdapat dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui stakeholder Yang ingin mengetahui kinerja maupun kondisi perusahaan Teori yang kedua yaitu real earning manajemen atau manajemen laba real Dikutip dari Ghani tahun 2005 Ia menyatakan bahwa manajemen laba real adalah suatu kegiatan manajerial Yang dilakukan dengan tindakan yang menyimpang dari praktek yang sebenarnya Yang bertujuan untuk peningkatan laba yang dilaporkan pada periode agotasi perjalanan Selain itu menurut Rujuduri tahun 2006 Ia menyatakan hal yang sama Yaitu dengan mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan manajemen perusahaan Yang menyimpang dari jalur kegiatan bisnis normal Yang dilakukan dengan tujuan peningkatan laba Teori yang ketiga yaitu arus kas operasi Teori ini berdasarkan PSAK 2009 Yang merupakan penyelesaian PSAK nomor 2 Tentang melaporan arus kas pada tanggal 27 Agustus tahun 2014 Bahwa pernyataan pada PSAK ini Mensyaratkan adanya suatu penetapan ketentuan Terhadap perubahan historis dari informasi kas Ataupun setara kas pada suatu entitas Melalui adanya klasifikasi terkait arus kas Berdasarkan aktivitas, pendanaan, investasi, serta operasi Dalam satu periode pada laporan arus kas Selain diatur dalam PSAK Laporan arus kas juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 Tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Pada bab 1 pasal 1 bagian yang ke-6 Tentang pelaporan arus kas Menurut peraturan pemerintah Laporan arus kas adalah Laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar Selama satu periode Serta posisi kas pada tanggal pelaporan Teori yang keempat yaitu kualitas audit Teori ini diambil dari D'Angelo tahun 1981 Yang dikutip dari Kristiani dan Nur Gahan tahun 2014 Yang mendefinisikan kualitas audit sebagai bentuk probabilitas gabungan Yang nantinya berguna untuk dapat mendeteksi Serta melaporkan kesalahan yang material dalam laporan keuangan Pandangan mengenai kualitas audit dianggap sebagai kemampuan yang dapat Mempertinggi kualitas pelaporan keuangan di dalam perusahaan Penilaian terhadap keprofesionalan seorang auditor membuat sebuah kualitas audit Menjadi sesuatu yang sangat berperan penting Terkhususnya dalam menganalisa, mendeteksi, serta melaporkan hasil temuan audit Yang didapat pihak klien atau manajerial Bahasa yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu dan hipotesis Pada poin yang pertama yaitu pengaruh real earning management terhadap arus kas operasi satu tahun ke depan Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dari Subramaniam tahun 1996 Ia melakukan penelitian terhadap 21.135 laporan keuangan Yang berasal dari 2.808 perusahaan yang terdaftar di Center for Research in Security Prices and Composted Database sepanjang tahun 1973 hingga 1993 Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menguji apakah manajemen laba melalui diksioneri akrual Dapat digunakan dalam memprediksi arus kas operasi di masa depan Dan laba dan dividen yang nantinya akan dapat digunakan oleh pihak investor Untuk dapat mengambil keputusan kebijakan dari informasi laba yang disediakan oleh pihak manajemen Pada periode berjalan maupun kinerja di masa yang akan datang Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai arus kas operasi satu tahun ke depan Yang akan meningkatkan kemampuan prediktif daripada laporan keuangan yang berasal dari informasi yang dihasilkan Selanjutnya penelitian terdahulu dari RACI tahun 2012 Ia melakukan penelitian yang bertujuan untuk dapat membuktikan tipe manajemen laba yang dilakukan di negara Iran Yaitu manajemen laba perspektif oportunistik atau efisien Sambil yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 167 persen selama aktivitas periode 2004 hingga 2009 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh daripada manajemen laba dengan future probability Yang berguna untuk mengetahui tipe manajemen laba Dan untuk menghitung rasio future probability digunakan 3 proksi Yaitu aktivitas arus kas operasi satu tahun ke depan Non-dictionary net income satu tahun ke depan Dan perubahan laba Pengaruh positif antara earning manajemen terhadap probability juga diungkapkan pada penelitian ini Sehingga jenis manajemen labanya efisien Dimana kedua belah pihak keduanya diuntungkan Antara pihak pemegang saham atau investor dan pihak manajerial Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian dari Nugroho dan Ratna Ningsi tahun 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara real earning manajemen terhadap arus kas operasi perusahaan satu tahun ke depan Penelitian yang dilakukan sebelumnya ini menggunakan data sekunder dan dilakukan selama aktivitas periode dari tahun 2010 hingga 2012 Dengan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitiannya Dan juga menggunakan teknik sampling non-probability dengan sampling purposif Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif Dimana real earning manajemen yang diproksikan arus kas operasi abnormal memiliki pengaruh terhadap arus kas operasi satu tahun ke depan Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan Maka dugaan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut Pas 1. Real earning manajemen memiliki pengaruh terhadap arus kas operasi perusahaan satu tahun ke depan Poin yang kedua dari penelitian terdahulu dan hipotesis yaitu Kualitas audit mempengaruhi interaksi antara real earning manajemen dengan arus kas operasi perusahaan Penelitian terdahulu yang pertama dari poin kedua ini yaitu dari Ardiati tahun 2003 Penelitiannya menggunakan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi antara pengaruh manajemen labah terhadap retom saham Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa earning manajemen yang positif untuk dapat diperlemah dengan adanya kualitas audit oleh KAP B4 Selanjutnya penelitian terdahulu dari Atika tahun 2012 Dalam penelitiannya ia menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan Daripada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di pusat efek Indonesia Selama aktivitas periode 2008 hingga 2010 Selain itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas audit dapat memoderasi resiko litigasi terhadap manajemen labah Selain itu ada juga penelitian terdahulu dari CN tahun 2011 Ia melakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh daripada kualitas audit terhadap manajemen labah dan cost of equity Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas audit dapat mempengaruhi interaksi antara manajemen labah dan cost of equity kapital Selanjutnya penelitian terdahulu dari Nugroho dan Ratna Ningsi tahun 2016 Mereka menggunakan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi antara real earning manajemen dengan pengaruhnya terhadap arus kas operasi perusahaan Penelitian yang dilakukan sebelumnya ini menggunakan data sekunder Dengan populasi penelitian yang berpusat pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama aktivitas periode 2010 hingga 2012 Ada pun sampel yang digunakan adalah teknik sampling non-probability dengan purposive sampling Hasil riset yang ditunjukkan oleh penelitian ini bahwa kualitas audit yang dipoksikan dengan besarnya KAP Berpengaruh terhadap interaksi antara variabel real earning manajemen dan arus kas operasi satu tahun ke depan Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diperparkan dan dijelaskan Maka dugaan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut H2, kualitas audit berpengaruh terhadap interaksi real earning manajemen dengan arus kas operasi perusahaan satu tahun ke depan Pembahasan yang ketiga yaitu model penelitian Berikut ini adalah model penelitian yang digunakan pada fokusan skripsi ini Dapat kita lihat pada variabel independen ada real earning manajemen dan variabel dependen ada arus kas operasi perusahaan Hubungan antara keduanya digambarkan melalui H1 atau hipotesis yang pertama Dan ada juga variabel moderasi yaitu kualitas audit Dan H2 menggambarkan hubungan antara variabel moderasi kualitas audit terhadap interaksi antara variabel independen dan variabel dependen Yang terakhir yaitu metodologi penelitian Pada bab ini akan dijelaskan dalam beberapa sebab Yang pertama yaitu populasi dan sekel Yang kedua data penelitian Yang ketiga variabel penelitian Yang keempat pengukuran Dan yang kelima alat analisis Baik yang pertama yaitu populasi dan sekel Populasi penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sedangkan untuk teknik sampling yang digunakan yaitu teknik sampling non probability dengan propulsive sampling Karena menggunakan propulsive sampling Maka ada beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini Kriteria yang pertama yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Kriteria yang kedua perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap Dan secara berturut-turut pada periode 2015 hingga 2018 Kriteria yang ketiga yaitu perusahaan yang laporan keuangannya dinyatakan dalam mata uang rupiah Dan kriteria yang keempat yaitu perusahaan yang dapat mencukupi tersedianya informasi dan lengkap yang berhubungan dengan penelitian ini Selanjutnya yaitu data penelitian Yang pertama jenis data dan sumber data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Yaitu merupakan data objek maupun subjek yang didapatkan melalui beberapa sumber Yang telah atau tersedia yang juga didapatkan secara tidak langsung Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif Atau merupakan data yang berbentuk data yang berskala atau time series Serta berisi angka-angka yang pasti Sumber data dalam pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini Merupakan data laporan keuangan yang dimiliki perusahaan-perusahaan manufaktur Semua data yang dikelola diperoleh melalui website resmi IDX Yaitu IDX.com Yang berikutnya yaitu teknik pengumpulan data Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini Studi ini merupakan suatu bentuk teknik pengumpulan data pada suatu penelitian Yang dilakukan dengan mempelajari dokumen guna memperoleh data atau informasi Yang nantinya dibutuhkan bagi penelitian Subbab yang berikutnya yaitu variable penelitian Variable penelitian pada penelitian ini ada 3 Variable yang pertama yaitu variable independent Variable independent pada penelitian ini ialah real earning management Management labar real atau real earning management pada penelitian ini Mengikuti proseduri tahun 2006 Dengan 3 proksi yang menentukan real earning management yang dilakukan oleh perusahaan Yaitu abnormal cash operation Abnormal production cost Dan abnormal directionary expenditure Pada penelitian ini menggunakan proksi real earning management atau RIM Dengan menentukan aliran cash abnormal atau abnormal CVO Digunakannya proksi ini dikarenakan mempunyai adjusted R2 R2 yang cukup tinggi Dan korelasi paling tinggi yang sesuai dengan prediksi dibandingkan dengan model yang lain Perhitungan yang digunakan dalam menghitung adalah melalui selisih antara aliran cash operasi aktual dengan aliran cash operasi normal Berikut adalah perhitungan yang digunakan Variable yang kedua yaitu variable dependent Variable dependent pada penelitian ini adalah arus cash operasi Arus cash operasi yaitu arus cash perusahaan yang terkait dengan operasional perusahaan pada masa periode tertentu Dalam penelitian ini digunakan proksi arus cash dari aktivitas operasi satu tahun ke depan Dikarenakan memiliki pengaruh paling signifikan dan besar jika dibandingkan dengan alat ukur yang sesuai dengan penelitian Rasei tahun 2012 Dalam kutipan Nugroho dan Ragnaningsi tahun 2016 Yaitu sebagai berikut Variable yang ketiga yaitu variable moderasi Variable moderasi pada penelitian ini yaitu kualitas audit Pada penelitian ini kualitas audit merupakan kemungkinan atau joint probability Dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan kesalahan ataupun pelanggaran Yang ada dalam sistem pelaporan keuangan kliennya Kualitas audit sebagai variable moderasi adalah kualitas audit yang dapat diproksikan Dan diberi skor 1 pada perusahaan yang diaudit oleh KAP B4 Dan skor 0 adalah untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP B4 Sebab yang berikutnya yaitu pengukuran Dalam pengukuran ini akan menggunakan kriteria penerimaan hipotesis pada penelitian ini Ada beberapa kriteria penilaian hipotesis yang digunakan Untuk kriteria H1 yaitu real earning management memiliki pengaruh terhadap aruskas operasi perusahaan 1 tahun ke depan Untuk kriteria H1 yang kedua yaitu diterima apabila p-value koefisien kurang dari 0,05 Yang artinya real earning management akan berpengaruh terhadap CVOT plus 1 Kriteria yang kedua atau kriteria H2 yaitu kualitas audit berpengaruh terhadap interaksi real earning management Dengan aruskas operasi perusahaan 1 tahun ke depan Dan kriteria H2 yang kedua diterima apabila p-value koefisien kurang dari 0,05 Artinya kualitas audit berpengaruh terhadap hubungan real earning management dengan CVOT plus 1 Sebab yang berikutnya yaitu alat analisis Alat analisis yang pertama yaitu uji asumsi klasik Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 Yang pertama yaitu uji normalitas Uji ini memperhatikan proses distribusi data dari model yang digunakan pada penelitian Tujuannya yaitu untuk melakukan pengujian normalitas pada penelitian Uji normalitas dapat dideteksi dengan 2 cara Yaitu pertama analisis grafik dengan cara membandingkan antara distribusi yang mendekati normal dengan data observasi Dan uji statistik Uji statistik nonparametrik Kolmogrov-Smirnov atau KS Pengujian dapat diterapkan dengan menggunakan hipotesis berikut ini Yang pertama H0 data terdistribusi normal Dan HA data tidak terdistribusi normal Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikoleanieritas Tujuannya untuk mengetahui variabel independen dalam model regresi yang digunakan Memiliki korelasi antara variabel atau tidak Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji autokorelasi Tujuan dari penggunaan uji ini yaitu agar dapat mengetahui adanya kesalahan pengganggu pada priori DT Dengan kesalahan pengganggu pada priori DT sebelumnya atau T-1 Pengujian statistik Durbin-Watson atau DWT digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi antara tiap variabel Uji asumsi klasik yang keempat adalah uji heterokedasitas Pengujian ini berguna untuk dapat mengetahui apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya Apabila terdapat varian maka hal disebut sebagai homokedasitas Yang berarti bahwa hasil model regresinya baik Selain uji asumsi klasik pada penelitian ini juga akan menggunakan uji hipotesis Dalam uji hipotesis akan digunakan beberapa analisis Yang pertama ada analisis regresi Yaitu pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan regresi niliar Yaitu pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan regresi linear berganda pada program SPSS Sesuai dengan model empiris yang dibangun Model empiris pada penelitian ini adalah sebagai berikut Selain analisis regresi ada juga uji parsial atau uji T Tujuan pengujian uji T ini digunakan untuk dapat menguji secara parsial adanya pengaruh dari masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen Selain itu juga ada uji simultan atau uji F Tujuan dilakukannya uji F adalah untuk mengetahui secara simultan pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen Dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R² Tujuan dari dilakukannya koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen Baik sekian video presentasi proposal skripsi saya Mohon maaf apabila ada salah kata Dan mohon kritik dan saran dari bapak dan ibu serta teman-teman agar saya dapat mengembangkan penelitian ini lebih baik lagi ke depannya Akhir kata dari buku yang saya baca Bukunya Terela ya Rembulan tenggelam di wajahmu Ada sebuah kata yang saya kutip dari sini Bahwa kita tidak perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain Menganggap bahwa dia lebih bahagia sedangkan kita hidup dalam retapan Sedangkan kita tidak tahu apa yang telah dia berjuangkan hingga dia mendapatkannya Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri Yaitu kita perlu untuk percaya diri dan teruslah untuk berusaha Terima kasih kerana menonton!